181 181 181 Kalau kita ambil mula daripada ayat 178 pun cantik Ambil ayat 178 suratul akraf Kalau kita Tafsir yang jawi ni Pimpinan Rahman Muka surat 315 Suratul akraf ni juzuk yang ke 9 Surah yang ke-7 Juzuk yang ke-9 Ayat 1 7 8 Jumpa ya Sebelum tu saya nak Beritahu Sebentar lagi akan Diedar sambil-sambil tu Jualan buku Untuk nota Nota praktikal Perkahwinan Yang Masa kenduri saya tu Saya edar Percuma Tapi hari ni Tak ada tanda Tak ada tanda lah Sempena kenduri tak ada lah Muka surat di kosong atas Untuk Kita infakkan Harganya kepada Martin ni Harga sebenar dia Satu naskah ni Tiga ringgit Sebab dia berwarna Kalau kosong Kalau dia tak ada warna Mungkin dia murah sikit Tapi ni dicetak di Kuala Lumpur Oleh penulisnya Kuratul Ain Binti Fatah Yasin Adik kepada menantu saya Jadi dia menulis ni Di Kuala Lumpur Dia jual Satu naskah Tiga ringgit Tapi saya nak minta Jadi empat ringgit Untuk diinfakkan kepada Matin ni Kita tak hapah Quran Kalau kita infak kepada Anak-anak yang hapah Quran ni Mudah-mudahan kita dapat pahala Niat hapah Quran Jadi tak banyak mana Empat ringgit tu Jadi masukkan dalam Apa ni Bekas yang ada buku tu Masukkan di situ duitnya Dan ambillah Sepatutnya Kita boleh hadiahkan ni Kepada semua orang Anak-anak kita Yang telah berumah tangga Patutnya Setiap anak kita Yang telah berumah tangga Kita hadiahkan satu ni Sebab dia mengandungi Kita sendiri pun Yang dah kahwin Yang dah Pengantin-pengantin tua ni pun Tak ada salah Kita baca Banyak perkara-perkara Yang mungkin Jadi perkara baru Ada Malah dalam ni Ada panduan Salat Iskhara Ada Doanya sekali di sini Ada dengan makna dia Salat Iskhara Isteri yang salihah itu Macam mana Wanita salihah itu Yang berakhlak Yang tahu agama Yang mahu dibimbing Yang mahu dibimbing Yang mahu mencari ilmu Jadi Banyak perkara Yang Mungkin Mungkin kita pun Sebenarnya Perkantin-perkantin lama ni Kita Pakai jadi Itu Dah Tak ada ilmu pun Tapi bila kita ada ilmu ni Jadi Lebih baik lah Jadi Kalau boleh Ambil lah ini Jadikan budaya Sebab Orang Melayu ni Disebut Dibuat kajian Orang Melayu ni Antara bangsa yang Paling malas Membaca Itu kajian yang dibuat Saya Bukan saya yang kata Kajian banyak Menunjukkan Orang Melayu Adalah orang yang Paling malas Membaca Kalau baca pun Buku-buku ringan Sokabar Majalah-majalah Majalah Artikel-artikel ilmiah Orang Melayu Tak suka baca Sebab sifat Orang Melayu ni Malas nak fikir Berat-berat Orang Melayu ni Sifatnya Nak mudah Aje Susah sikit Malas Tak mau Jadi kita kena ubah lah Kalau betul-betul Dia nak jadi Orang Islam Orang beriman Yang ada nilainya Di sisi Allah Kita kena jadi Orang yang ada Sifat Mujahadah Ada sifat Kesungguhan Ada sifat Susah payah Nak cari ilmu Nak jadikan diri Kita orang berilmu Dan Alhamdulillah Saya yakin Ibu-ibu Kakak-kakak Adik-adik Dan anak-anak Yang dikasihi Yang sanggup datang Duduk Mengorbankan Masa Duduk di tempat-tempat Pengajian begini Sudah termasuk Dalam orang yang Ada Mujahadah Dan tidak termasuk Dalam golongan Orang yang dikatakan Malas membaca InsyaAllah Ya Jadi Nawa itu kita Untuk Menginfak Matin ini Anak-anak Tahfiz kita Yang kedua Untuk Budaya Ilmu Kita Kita menjadikan Ilmu ini Budaya kita Ya Beri bahan Beli bahan ilmu Baca bahan ilmu Dan Sebarkan ilmu Kasih kepada ilmu InsyaAllah Jadi saya harap Memang yang saya hadiah Masa kenuri saya itu Ada dia punya Tarikh Sempena Perkahwinan Anak-anak saya Yang ini mana ada Tak ada Tak apa Saat ini Dia pun kata Apa Pelaksana Jual Hak Kenuri Ada Ini memang yang ditulis Untuk disebarkan Pada umum Okey Baik Alhamdulillah Sambil-sambil kita Mendengar ini Edarkan ya Panjangkan So Baik Mari kita baca Sama-sama Mula daripada Ayat 178 Auzubillah Minashaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Men Yadilah Fahu Al-Muhtadih 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 selamat menikmati 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 oleh Allah selamat menikmati oleh itu selamat menikmati dan tidak maka saya nak selamat menikmati selamat menikmati datang doa selamat menikmati ya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang salah yang salah selamat menikmati 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 kongsi selamat menikmati selamat menikmati Bila nafsu kita nak pilih yang elok, rupa-rupanya hati kecil kata, jangan, nak tu tak boleh makan, kamu orang beriman tak boleh ambil yang tu, dia tu ada harap nak jadikan kek cantik ni, tahan pula ada harap, mesti bagi wine kat dalam dia, mesti dia punya bahan-bahan apa tu kan ada bahan-bahan haram dia, nak bagi kek gebu tu kan, ada dia, apa wallet, apa nama dah orang tukang buat kek dia tahulah apa nama, apa nama je, wallet, wallet, ovelet, haa lupa dah, alamak tak buat kek, ovelet, ovelet, nak bagi dia gebu tu nak pakai ovelet, ovelet tu memang haram, ada juga ayam halal tapi susah cari, siapa nak susah, jadi, tapi oleh kerana kita ni orang beriman, Allah hantar mesej kat kita, zoom, hantar dalam masa dalam hati kata, jangan ambil yang tu, walaupun cantik, walaupun sedap, kita tak boleh makan yang tu, makan yang tu jawabnya neraka, makan yang tu maknanya, masuk dalam darah, makanan haram ni, masuk dalam darah, jadi darah daging, nabi kata, daging yang tumbuh daripada haram, nerakalah tempat yang paling paguih untuk dia, Allah takutnya, kata, lalu saya pun ambil lahak kek lo kuih ni, kek lo kuih yang tak ada apa ni, ada orang yang bagi tu dia heran, dia kata, Zaza, apa apa ambil yang tu ke, awak tak ambil yang tu, tak apalah, hati kecil saya, kata, jangan ambil yang tu, ini yang batil, dia ada benda batil dalam ni, saya nak ambil yang hak, begitulah ceritanya, ini, ini berkat kita berdoa, Banyak dalam hidup kita, akhir zaman ni, perkara yang konfius, antara hak dan batil, tahu tak, terpilih yang batil, artinya nerakalah, kita ada dua jalan saja, sama ada syurga atau neraka, nak pilih jodoh,